Hai bunda, menjalani masa menyusui sembari bekerja mungkin membuat bunda merasa lelah ya? Mungkin bunda juga harus bangun dari subuh hari untuk mempersiapkan keperluan si kecil, lalu berangkat bekerja, dan kembali lagi mengurus dan menyusui si kecil hingga larut malam. Berikut ini, bubun berikan rekomendasi kegiatan yang bisa bunda lakukan agar tetap bahagia dalam menjalani proses menyusui dan juga bekerja. Yang pertama, melakukan pijat. Adapun pijat yang bisa busui lakukan adalah oksitosin yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi asi atau pijat laktasi yang menggunakan teknik pijat dasar selama menyusui agar asi tetap mengalir dengan lancar. Yang kedua, manicure dan pedicure. Meski harus memperhatikan kebutuhan si kecil, bunda bisa lho menyempatkan waktu sekitar 1 jam untuk sekadar manicure dan pedicure. Untuk meningkatkan mood, bunda juga bisa melakukan nail art untuk mempercantik kuku-kuku bunda. Selanjutnya, olahraga. Melakukan olahraga memiliki manfaat untuk busui, seperti menjaga kebugaran tubuh, melepas stres, serta menjaga mood agar tetap baik. Yang keempat, bergabung dengan komunitas menyusui. Sekarang ini ada banyak komunitas yang berisi sesama ibu menyusui. Salah satunya adalah hai bunda. Pada wadah tersebut, bunda bisa saling berbagi informasi, pengalaman, bahkan bisa curhat lho. Yang terakhir, pergi ke mall atau shopping. Agar tidak stres dengan rutinitas sehari-hari, bunda juga bisa meminta tolong suami untuk menjaga si kecil sekitar 2 jam, dan bunda bisa me-time ke mall untuk sekadar shopping atau makan di tempat makan favorit bunda. Terima kasih telah menonton!